Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Dinda, di channel Youtube Caturga Komputer. Laptop-laptop gaming dengan GPU RTX 4000 series semakin lama semakin banyak bermunculan, mengingat ke depannya banyak game-game AAA yang bermunculan yang ditunggu-tunggu oleh para fansnya. Pastinya membutuhkan laptop gaming tangguh yang menggunakan RTX 4000 series. Dan kali ini kita akan membahas laptop gaming dari MSI yang sudah menggunakan RTX 4000 series. Oke langsung aja, ini dia MSI GF63 Team 12V8. Jadi ini dia laptopnya, langsung aja kita bahas mulai dari desainnya dulu. MSI GF63 ini masih menggunakan desain MSI GF63 versi awal rilisnya, jadi tidak ada perbaruan dari desainnya ini. Di bagian covernya ini benar-benar polos, hanya ada logo naga merah khasnya MSI. Lalu ada finishing garis-garis vertikal dengan warna keseluruhan hitam. Untuk material bodi dari laptop ini kombinasi dari metal dan plastik polikarbonat. Untuk dimensinya, laptop ini mempunyai dimensi 359 x 254 x 21,7 mm dengan berat 1,86 kg. Sekarang kita masuk ke bagian portnya. Di sebelah kanan ada Kensington Lock, Port LAN, USB 3.2 Type-C, 2 buah USB 3.1 Type-A, dan audio combo jack. Lanjut, di sebelah kiri ada DC-in dan USB 3.1 Type-A, dan di bagian belakang hanya ada HDMI yang support display 4K 30Hz. Untuk sisi kondentivitasnya di laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Oke, langsung aja kita bahas bagian layarnya. Sekarang kita mulai bahas bagian layarnya. Layar di laptop ini berukuran 15,6 inch beresolusi Full HD 1920 x 1080p dengan panel IPS dengan color gamut 45% NTSC dan refresh rate 144Hz. Tingkat kecerahannya ada di 250 nits dan sudah anti-glare dan untuk bezelnya juga sudah tipis untuk bagian sisi kanan-kirinya. Mengingat ini mendapatkan peningkatan di bagian GPU-nya bukan layar. Jadi untuk pemakaian standar ataupun bermain game sudah cukup menat. Untuk bagian keyboard-nya juga sama persis dengan model MSI yang lama, layout-nya tidak full size jadi tidak ada 6 pad. Lalu untuk backlight-nya hanya ada satu warna saja yaitu warna merah. Feel penggunaannya masih cukup oke. Untuk bagian touchpad punya ukuran yang cukup kecil untuk sekelas laptop gaming. Tapi untuk feel-nya lumayan lah. Masuk ke bagian cooling systemnya, laptop ini hanya punya 3 heatpipe dengan 1 buah fan. Menurutku untuk sekelas laptop gaming dengan mempunyai cooling system 3 heatpipe dan single fan, pastinya laptop ini akan terasa panas saat kalian menggunakan bermain game. Tapi MSI menyematkan aplikasi MSI sensor sehingga kalian bisa mengatur kecepatan fan-nya. Untuk sisi audio di laptop ini sudah menggunakan 2 buah speaker stereo yang disupport oleh Naini. Dan sudah ada software-nya juga untuk mengatur preset sound yang kalian inginkan. Dan untuk kualitas suaranya cukup lantang dan ini dia hasil dari audionya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling pentingnya yaitu spesifikasinya. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 12650H dengan 10-core 16-treet yang terdiri dari 6 performa core dan 4 efisiensi core. Base clocknya 1,7 up to 4,7 GHz dengan TDP 45W. Untuk grafik cardnya menggunakan GPU terbaru dari Nvidia, yaitu Nvidia RTX 4050 dengan VRAM 6GB dan punya TDP 45W. RTX 4050 ini juga sudah support DLSS. Jadi DLSS itu sebuah teknologi yang bisa meningkatkan kualitas gambar dan frame rate ketika bermain game. Untuk laptop ini, TDP dari GPU-nya hanya diberi 45W saja. Jadi belum diberi performa penuh dari RTX 4050 itu sendiri. Untuk penggunaan editing di software Adobe, Corel Draw atau aplikasi berbasis 3 dimensi pastinya sudah sangat nyaman dan lancar. Untuk pengujian game di 1080p dengan DLSS God of War, Hike mendapatkan 75 fps. Cyberpunk 2077 Ultra Ray Tracing On mendapatkan 90 fps. Dan Assassin's Creed Valhalla, Hike mendapatkan 72 fps. Pada sektor penyimpanannya, dibekali dengan SSD berukuran 512GB, M.2, PCIe, NVMe, Gen 4 dengan memori RAM 8GB, jadar 4, 3200MHz. Untuk sisi upgrade-nya, di bagian RAM-nya masih bisa tambah sampai 64GB dan masih ada slot kosong SATA 3 untuk upgrade storage-nya. Untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 3 cell, 51Wh dan mampu bertahan 3-4 jam penggunaan ringan. Dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home original. Kesimpulannya, MSI GF63TIN12VA adalah laptop gaming jadul yang di-refresh untuk bagian spesifikasinya. Untuk performa gaming-nya, menurutku ini cukup ada peningkatan dari RTX 3050, apalagi untuk bermain game AAA. Jadi, kalau kalian butuh laptop yang dipakai untuk bermain game saja tanpa melihat desain dan fitur, MSI GF63TIN12VA mungkin cocok untuk kalian. Harganya juga cukup kompetitif, ada di kisaran 16 jutaan saja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube Catur Harga Komputer. Dan untuk info lebih lanjut mengenai laptop ini, kalian bisa DM IG kita at Catur Harga Komputer. Akhirnya kata, terima kasih. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!